Assalamualaikum, semoga kembali lagi bersama kami berdua Dan hari ini saya mau ngisi materi seminar pemanfaatan sosial media di sekolah ya Pak? Ya Saya berangkat dulu doain semoga lancar ya Ya Assalamualaikum, doain nih Ya, berusaha Bismillahirrahmanirrahim Ini kantong mam nih, dikiu salah gitu Oh Terangkat ya Pak Ini seenak sama Nah dan ini saya udah nyampe di sekolah Sedikit terlambat sepertinya But that's okay Ya langsung aja kita ke GOR-nya Kayaknya saya harus nge-WA dulu Ibu Anak-anaknya belum pada turun Kita memang berada di ibu Yang Alhamdulillah hari ini sudah nampak hadir dihadapan kita semuanya Yang saya hormati juga Yang pertama yaitu kegiatan profil Puji dan syukur mari kita perjanjikan kehadilan keadilan lagi yang telah memberikan karunia Karena acara ini akan segera dibuat Ya betul Ya mau ngomong-ngomong ya Anak-anaknya sama teman-teman juga tahu Siapa sih pemandu untuk acara kali ini Nah jadi untuk pemandu acara pada Semua kali ini adalah Ibu Anissa Satriya Rangutama Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi nih yang kita yang perlu dikulakan Selamat pagi Dan terakhir ini, kita akan belajar dan menguatakan bagian ini tentang pemanfaatan media sosial untuk wira wisata. Untuk itu, kepada Ibu Annalma Ia sudah siap untuk memberikan makanan komentar kembali. Insya Allah. Maka menguat Ibu Annalma, silakan. Terima kasih. Berlaku, Masya Allah, yang akan memberikan kami kesempatan. Dan kepada Neu dan... Oh, itu mana? Pepe dan anak emisi yang tadi keren banget terkepangan dalam pelatihan terhadap hari. Oke, Alhamdulillah, berubah lagi. Aswala, berubah lagi. Aswala, berubah lagi. Saya ingin mengenangkan lagi untuk waktu tadi. Buat suami yang jemani. Pertama-tama, hari-hati kita penyatkan kuji dan syukur kita menghadirkan Allah. Subhanallah, berubah lagi. Kakakubah lagi. Kalau tidak berani, kaya kunjungi ya. Kakakubah lagi. Katakubah lagi. Betul! consegue berani, kan? Harus berani. Harus berani ayo. Kalau tak berani, ayi kunjungi ya. Oh, bagus. WORKERAAN! Saya berani, Hati. Halo, nama sayanya, Vigakin Mia dan saya dari kelas. Jadi, sosial media menurut saya adalah sempat untuk mengembangkan atau mengupload foto atau video dari kita Tepuk tangan dong Bagus banget Siapa Seri Talk? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ketika kita menjadi influencer, kita bisa menghasilkan duang melalui resource Tetapi, ketika kita menjadi penjual atau seller, berarti kita bisa menghasilkan duang melalui bonus yang kita juang Nah, kita bahas yang influencer dulu Misal, ini bukan untuk kontrol masya Allah, tapi untuk motivasi Gue ya pertanyaannya Yang pertama, eh Miss Jauh yang kontribusi atau brand awareness Apa sih artinya brand awareness? Awareness 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 Itu penjual ya? Apa kan? Apa? Apa? Eh, Miss tanya balik apa? Awareness apa? Oh, makanya tanya Miss, karena gak tahu Oke Si brand awareness adalah kesadaran akan sebuah brand atau produk Gimana sih kontribusinya konten atau sosial media dalam sebuah brand Atau produk Gini, kalau kita kecil aja Mika Ini apa ya? G-getuk Ini G-getuk Tapi ini mungkin yang level ya Mau dikatakan level apa di G-getuk 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 Atau Kita mau bikin kode Diapol di sosial media Atau kita ender ke influencer Mana? Di sosial media Secara konten ser Maka orang-orang akan tahu kalau itu g-getuk 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 Jadi Sadar Brand awareness Kesadaran akan sebuah brand Kontribusinya dikirim konten dikibarkan Jadi baru tahu Sudah menjawab pertanyaannya, nomor satu apa ini? Nama saya Siti Jahra Nurazila dari kelas 10M. Menurut Ibu Ana, apa tampangan atau risiko yang mungkin dihadapi bisnis dalam menciptakan dan melihara konten di sosial media? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus kalau dibisah, kita masih bisa endorse ke yang lain. Jadi wayarnya harus bikin dua akun. Sudah? Siap, bisa bang. Tim cewek ini terus tanya hebat cowok satu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tidak pernah ada yang salah. Takdir kamu tidak pernah ada yang salah. Kita sebagai hamba yang harus mengubah yang pahit ke yang manis. Dan kalau aku bikin YouTube, siapa tahu bisa jadi penghasilan. Jadi sebenarnya motivasinya itu mah nggak sengaja. Pertolongan yang promosi produk ada dua, bisa soft selling atau hard selling Kalau hard selling itu, menceksu nama kumpul, langsung Oke guys, hari ini lagu lagi pake, makar itu yang energi Ini tuh banyak banget loh manfaatnya Dan kamu bisa beli harganya cuma 50 ribu Jangan lupa check out ya Nah itu hard selling Menuju ke produknya, maka basa-basi Atau kaya cowoknya bari mebak Tengah pake kiri kudis Nek, pak cita padahal berlindung tuh Hei Oke, kalau soft selling gimana? Misal, pake kaya cowok Eh, ini bisa untuk cewek Misalkan lagi di bawah Ini paras banget ya Aku mau mundur Tanganku Terima kasih Oh iya, aku kan bawa kakarizo Misal Adulah Hmm, wani banget Nah, besok aku mobil lagi Buat temen-temen juga jangan lupa ya Kalau mau kulitnya Maka seperti aku, cewek lagi beradaan kulit Iya, besok Selamat menikmati dulu ya, bud Adulah, buder Lihat kameramen, kameramen Dan kameraku Lihat kameramen Lihat kameramen Lihat kameramen Maka di sini masih ada lampan ya, Recep Kalau di jam-jam mau pake nyambut Oh, jam-jam yuk Nah Nah, lebih di ribu Jam-jam, sini Tau handphone ga? Tuh Mau di campur sama bapak bunyinya tuh Yang cewek, yang cewek Handphone-nya tolong Yang cewek, jauh Tau yang bermain Yang masih kosong Ini mau Nampai Habis bikin Proposikan parfum dengan sos yang nimbo Dan juramaan Lu bisa kan, pergi keman mu Bawu Buang-buang Tim cowok Satu Tua Tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, guys Disini saya menggunakan makarijo air energi Karena makarijo air energi mengandung apa saja? Makarijo air energi ini mengandung minyak potensi yang dapat menghitungi rambut Dan juga makarijo air mengandung minyak potensi yang dapat menghitungi rambut Jadi kalian yang harus dipakai makarijo air energi Rambut kita menjadi bergelombang Oke sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kalau di TikTok, di TikTok itu ada peraturan Kalau kita promosi produk, tapi produk yang akan dipakai, nanti kita akan akan perangkatan Gajah ini dapet promisi bayangannya Tapi tepuk tangan dulu dong boleh temennya Oke boleh Oke boleh Jadi kalau ini tuh tanggalnya kita berpukum gak sih? Oke Mau dong? Aku agak bau badan gitu Ternyata? 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 Iya Ternyata? 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 Tiang-tiang menjadi seorang influencer ataupun seller, pertama, percaya diri, kedua, harus kreatif, bikin konten yang menarik, kita juga kalau nonton konten yang menarik, males kan, harus bikin. Saya simpulkan, mengapa media sosial, media sosial adalah sebuah jaringan digital antara makhluk offline dan online, dan mengapa kita harus berkontribusi di media sosial, karena kita bisa mendapatkan income dari media sosial, contohnya sebagai apa, sebagai brand ambassador, bagaimana caranya, yaitu dengan membuat konten dalam satu tema secara konsisten, butuh ribu. Dan kita juga bisa, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ahmaudia yang sudah meluangkan latinya, bisa berkontribusi, bisa berselatangan bersama kami hari ini, dan terakhir mungkin Ibu ada satu penghargaan dari Ibu Asya, sertifikat sebagai interasumber yang disampaikan, yang akan diberikan oleh Ibu Bapak dan Heromanistik.